memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan yang paling istimewa, bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran dan alasan penyebutan bulan Ramadan dalam Al-Quran juga langsung Allah SWT jelaskan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari Al-Huda, petunjuk dan Al-Furqan jadi bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah SWT sebutkan di Al-Quran dan itu karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran artinya bulan Ramadan menjadi bulan istimewa karena bulan Ramadan punya kaitan dengan Al-Quran dan sesuatu yang berikat dengan Al-Quran pasti istimewa karena Al-Quran menjadikan apapun yang berinteraksi dengannya menjadi istimewa maka malaikat yang membawa wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia yaitu Jibril kemudian Rasul dan Nabi Allah SWT berikan wahyu Al-Quran kepadanya menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia itu Nabi Muhammad SAW kemudian tempat diturunkannya Al-Quran menjadi tempat yang istimewa juga ya ada Makkah, ada Madinah makanya kita kenal surat-surat Maghiya surat-surat Madaniya dan sebagaimana kita tahu dua kota tersebut bahkan sampai akhir zaman Dajjal saja tidak masuk kemudian Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia dan malam diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia yaitu malam baiklah itu pada nah ketika kemuliaan Ramadan berkaitan langsung dengan Al-Quran maka wajar salafunas soleh ketika sudah masuk Ramadan apapun bidang ilmu yang dikelutinya pasti semuanya ditutup ya semua majinya sama majinya Al-Quran karena memang pula Ramadan adalah bulan Al-Quran maka majinya Al-Quran ya termasuk saya di tempat manapun ya ketika biasa membahas siroh nabawiyah biasa membahas fikir ya biasa membahas sejarah ataupun yang lain tapi kalau sudah Ramadan ngajinya cuma satu yaitu Al-Quran ya termasuk bahasa Arab dibutuh untuk sementara waktu ya ngajinya Al-Quran walaupun bahasa Arab punya kaitan yang sangat erat dengan Al-Quran karena bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran maka wajar ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian berakal jadi ternyata ada kaitan yang sangat erat antara bahasa Arab dengan Al-Quran dan antara seseorang itu berakal atau tidak ya cerdas atau tidak pintar atau tidak nah ketika bulan Ramadan disebutkan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran yang Al-Quran itu menjadi huda petunjuk jadi ketika kita di bulan Ramadan berinteraksi dengan Al-Quran tapi tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai huda sebagai petunjuk maka seakan ruh dari Al-Quran dan bulan Ramadan itu lepas dari kita ya maka ada kaitan yang sangat erat ketika Al-Quran sebagai petunjuk itu dibahami dengan bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab ya sehingga ngaji kita tidak sekedar pilawah ya tapi sampai mentadaburi Al-Quran dan menggali inspirasi serta ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala kita simpan di dalam dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda inna Allah yarfau bihadhal kitab akwaman wa yadu'u bi'akhorin sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sebuah kaum dengan Al-Quran dan menjatuhkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran dan kita lihat para sahabat adalah generasi yang diangkat dengan Al-Quran namun kalau kita lihat kondisi kita sekarang bisa dikatakan jauh dari puncak percayaan Islam ketika itu padahal panduan kita sama yaitu Al-Quran ya ketika sahabat membaca Al-Quran kita juga baca sahabat menghafal Al-Quran kita juga menghafal ya kemudian sahabat mencoba mengamalkan Al-Quran kita juga mencoba untuk mengamalkan tapi kenapa hasilnya berbeda maka jelas ada sesuatu yang berbeda ada interaksi yang tidak sama antara sahabat dengan Al-Quran dan kita dengan dengan Al-Quran sehingga menghasilkan hasil yang yang berbeda makanya kita itu kebanyakan ya menganggap sama tapi beda makanya kalau orang mengkredisi Al-Quran ya itu sangat sangat lucu kenapa karena musyriqin qurash yang pakar bahasa Arab saja tidak ada yang berani mengkredisi Al-Quran dan sesama penyair diantara mereka itu biasa saling mengkoreksi satu dengan yang lain tapi kalau sudah Al-Quran tidak ada yang bisa meletak ya bahkan sekelas musaylimah Al-Qadhab ketika dia membuat wahyu-wahyu palsu kemudian dibacakan kepada manusia ketika itu bahkan sekelas sahabat yang ketika itu mendengarkan perkataan musaylimah yaitu Amr bin As mengatakan ya musaylimah wallahi innaka ga'alam anni a'alam anna gagadha wahai musaylimah musaylimah demi Allah sesungguhnya engkau tahu kalau aku tahu bahwasanya kamu itu bukan pohon jadi bukan sekedar sesungguhnya kamu tahu aku pohon bukan aku tahu kamu pohon tapi kamu tahu kalau aku tahu kamu itu pun pohon jadi musaylimah pun itu sudah sadda ketika dia baca Al-Quran palsunya itu semua orang tahu itu itu pohon karena kualitas bahasa yang mereka menulis dan ya menjadi kegelisahan tersendiri ketika mendapatkan hasil yang berbeda antara kita dengan sahabat padahal Al-Quran kita sama maka hal itu mendorong saya mencoba menganalisa dimana masalahnya dan banyak masalahnya dan salah satu masalahnya adalah kita tidak menguasai bahasa Al-Quran ya bahkan sekelas mereka yang belajar bahasa Arab ya ketika disodorkan Al-Quran kepada mereka sekedar dibaca saja tapi inspirasi yang ada di dalamnya tidak bisa dikeluarkan ya maka dari itu kemudian tergerak hati untuk mengajar bahasa Arab yang fungsi atau tujuan mengajar bahasa Arab bukan sekedar bahasa Arab tapi agar kita semua bisa membalikkan Al-Quran sebagai panduan kita petunjuk untuk kita kemarin saya sampaikan ke teman-teman yang belajar bahasa Arab tentang di zaman Khalifa Umar zaman Khalifa Umar ketika beliau membuat kebijakan untuk bagian orang-orang yang dilembutkan hatinya di zaman Nabi mereka itu menerima zakat karena jelas ayatnya sesungguhnya zakat atau sedekah itu peruntukannya untuk orang-orang fatir orang-orang miskin kemudian amil kemudian kemudian ar-liqob perbudakan wal-horimin dan orang-orang yang punya tanggungan hutan wafi sabi lillah dan di jalan Allah wabni sabi dan iknu sabi tapi orang-orang yang dilembutkan hatinya di zaman Nabi yang mereka itu selalu diberikan bagian zakat di zaman Khalifa Umar stop tidak ada bagian buat mereka nah pertanyaannya apakah Khalifa Umar berani melupakan Al-Quran sehingga yang harusnya 8 golongan itu sudah Allah tetapkan berhak menerima zakat tapi di zaman Khalifa Umar untuk nah sehingga orang-orang liberal mengatakan sebetulnya bapak liberal itu adalah Omar bin Khot berani mempahak Nabi ya Al-Quran nah masalahnya ketika Khalifa Umar membuat kebijakan itu beliau paham Al-Quran nah orang liberal sekarang mengajak-ajak syariat Islam nah itu mereka tidak mengerti Al-Quran nah disitu ada kunci kenapa sampai Khalifa Umar membuat kebijakan itu ya selama saya mengajak-ajak itu saya belum pernah mendapatkan dalil yang yang memuaskan ya kalau di fikir paling dibahas tentang masalah ya nanti ada masalah atau yang lain tapi ketika saya menggali itu dengan bahasa Arab ternyata saya tahu kuncinya dimana ya sampai beliau membuat kebijakan itu dan itu sesuai dengan Al-Quran ya makanya itu yang Allah akan kita gali pada hari ini jadi cara-cara berinteraksi dengan Al-Quran ya membedah isi Al-Quran seperti apa nah termasuk nanti sunatullah itu banyak pertebaran di Al-Quran dan kalau kita tidak paham bagaimana cara menggalinya nah itu akan terlewat ini kalau saya buat pertanyaan begini sunatullah itu yang menjadi penyebab Allah SWT tidak mengazab sebuah kaum membinasakan sebuah kaum adalah istighfar ya dan penyebab Allah SWT membinasakan sebuah kaum sebabnya adalah kevoliman pertanyaannya istighfar yang seperti apa yang sanggup untuk menghalangi turunnya azab Allah dan kevoliman seperti apa yang menjadi penyebab turunnya azab Allah dan di sepanjang sejarah itu gelap nah termasuk sekarang ketika orang ini kita merasa divolimi kok belum hancur juga nah berarti kita belum tahu sunatullah disitu ya nanti ada model kevoliman yang ketika itu sudah sampai di titik itu maka sudah tidak akan terlewat nah tapi kalau tidak sampai di titik itu ya belum jadi bukan sekedar kevoliman yang menghancurkan tapi nanti ada model kevoliman jadi yang kebaik kita dan insyaallah untuk pagi hari ini kita hanya menggunakan kaedah isim dan fiil ya untuk memahami Al-Quran walaupun nanti banyak perangkat yang yang kita butuhkan tapi untuk ya kali ini insyaallah hanya isim dan fiil dan itu kalau kita terapkan kerja hitam banyak Al-Quran itu akan luar biasa jadi silakan selama Ramadan dibuat target berapa kali harta tapi juga dikuat target untuk tadapur Al-Qurannya ya berapa ayat yang agar kita tadapuri selama Ramadan atau bahkan berapa surat atau berapa juz di awal nah ini pendahuluan sebelum masuk ke kaedah tadapur Al-Quran dalam bahasa Arab itu cuma ada tiga miskata ya ada yang namanya isim ada yang namanya fiil ada yang namanya harf isim itu ya kalau kita buat gampangnya ya adalah kata yang menunjukkan manusia dewan tumbuhan benda mati kata sifat dan makna isim kalau fiil itu kata yang menunjukkan pekerjaan jadi pekerjaan maksudnya di di fiil dan kalau kata benda maksudnya di isim kemudian kalau haf adalah kata yang tidak jelas maknanya terkuali digandai dengan kata yang lain nah itu kalau kaedah bahasa Arab yang standar tapi nanti ulama membuat definisi begini al-ismu isim itu madalla ala maknan fi nafsihi wairi muqtarinin di zaman jadi isim adalah apa yang menunjukkan pada sebuah makna pada dirinya sendiri yang tidak terikat dengan waktu jadi isim itu sesuatu yang tidak terikat dengan waktu adalah apa yang menunjukkan pada sebuah makna pada dirinya sendiri tapi terikat dengan waktu nah makanya ketika kita baca Al-Quran kemudian kita ya analisa itu nah kita akan mendapatkan sebuah ilmu besar yang Allah simpan jadi kalau isim dia tidak terikat dengan waktu kalau fi'il terikat dengan waktu ya contohnya misalkan kalau bahasa Indonesia Fulan telah marah masa akan kita mengabarkan tentang sebuah aktivitas yang dilakukan oleh Fulan yaitu marah yang terikat dengan waktu kapan marahnya Fulan telah marah sudah lewat ya ataupun Fulan sedang marah berarti kita juga menginformasikan tentang Fulan yang melakukan aktivitas yang sedang berlangsung nah tapi kalau saya mengatakan Fulan itu pemarah nah seakan-akan ya sifat marah itu menjadi status yang melekat pada Fulan yang status itu tidak terikat dengan dengan waktu kapan pemarahnya ya pokoknya pemarah kemarin pemarah sekarang pemarah yang gak tahu bisa juga bisa jadi pemarah nah makanya izim itu begitu Muhammadun hafidhu Al-Quran Muhammad telah hafal Al-Quran kemudian ada kalimat Muhammadun yafadun Al-Quran Muhammad sedang hafal Al-Quran ada Muhammadun hafidhu Al-Quran Muhammad adalah penghafal Al-Quran dulu kita kalau tes di Libya itu ditanyain bukan kamu hafidhu Al-Quran bukan berapa yang telah kamu hafal dari Al-Quran kenapa kalau pertanyaannya berapa yang sudah kamu hafal dari Al-Quran namanya sudah dan karakter manusia itu lupa kalau sekedar sudah sudah banyak nah nanya-nya tidak begitu berapa yang sedang kamu hafal dari Al-Quran yang sedang sekarang tapi masalahnya dulu atau sekarang dia terikat dengan waktu tapi kalau sampai kita sebut Muhammad Muhammad hafidhu Al-Quran Muhammad adalah sang menghafal Al-Quran maka walaupun tidak sedang menghafalkan Al-Quran statusnya adalah seorang mahafad jadi isim dia tidak terikat dengan waktu kalau fi'il dia terikat dengan waktu makanya ayat puasa itu bagaimana bunyinya kenapa tidak wahai orang-orang periman kenapa bedanya panggilan itu jadi seandainya wahai orang-orang yang keimanan itu sudah menjadi status yang melkat pada dirinya tapi kalau ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang telah beriman model imannya beda tidak ada masalah yang penting telah telah beriman termasuk surat al-fatihah itu Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah segala puji milik milik Allah kenapa tidak nahmadullah Rabbil Alamin kami memuji Allah Rabbil Alamin atau hamidun Allah Rabbil Alamin kami telah memuji Allah Rabbil Alamin kalau kita gunakan hamidun Allah kami telah memuji Allah maka disitu terikat dengan dua hal pertama waktu yang kedua subjek kami telah memuji Allah subhanahu wa ta'ala kapan waktunya siapa yang muji kami seakan kalau kami tidak muji Allah maka tidak ada ujian untuk Allah kalau nahmadullah nahmadullah sesungguhnya kami sedang menguji Allah kapan mujinya sekarang kalau kemarin bisa berikutnya nah kalau kita tidak muji berarti tidak ada ujian bagi Allah kalau Alhamdulillah dia tidak terikat dengan subjek dia tidak terikat dengan waktu artinya pujian itu selalu ada sehingga dari definisi awal nanti dibuat kaedah isim itu berfaedah pada sesuatu yang bersifat tetap dan diam kan ada ayat sungguh beruntung orang-orang yang periman nah kita periman apa tidak kita periman apa tidak masuk tidak ke ayat itu masuk tidak kita ke ayat itu masuk apa tidak kata kata antum semua masuk coba nanti antum koreksi lagi ayatnya karena al-mu'minun menggunakan bentuk isim bukan kod aflah ladina aman maka kod aflah l-mu'minun orang-orang beriman yang dimaksud disitu adalah orang-orang beriman yang imannya itu persifat tetap dan melekap pada dirinya itu bukan sembarang iman kalau begitu makanya nanti kita akan lihat nah adapun al-fi'lu yufidul hudun wata jadun adapun fi'il itu berfaedah pada sesuatu yang tidak tetap dan terus terbarui ya namanya kata kerjaya itu kan tidak tetap kita masuk ke aplikasi tadapur nah yang pertama isim menjelaskan sesuatu yang bersifat pasti jadi ada di Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan sesuatu yang belum terjadi baru nanti dia akan datang tapi ternyata Allah menggunakan isim nah apa fungsi isim tersebut nah fungsinya menjelaskan sesuatu yang sudah pasti gimana ujian anak najah saya lulus padahal ujiannya belum selesai belum ada hasil dari laporan ujian itu tapi dia mengatakan saya orang yang mulus nah seakan-akan dia pastikan nanti ketika selesai ujian saya pasti mulus pasti nah itu yang kita akan sebawahi selesai ujian dan ingatlah tidak ada bahasa Arab tidak di situ makanya kalau kita langsung bisa masuk ke Al-Qur'annya tanpa terjemahan tidak akan dapatkan sesuatu yang jauh lebih banyak dibandingkan hanya mengandalkan terjemahan sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi kalau maka para malaikat berkata apakah engkau akan menjadikan di dalamnya seseorang yang akan membuat perusahaan di dalamnya dan menumpahkan darah padahal kami bertaspih dengan mengujimu dan memuliakan khala ini maka Allah berkata sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui jadi Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini menjelaskan tentang perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat kalau Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi nah sudah dibuat atau belum belum kemudian malaikat bertanya kenapa engkau membuat makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah dari mana malaikat tahu dari mana malaikat tahu kalau makhluk yang akan Allah kiptakan ini kan belum dikiptakan yang nantinya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah dari mana tahunya nah selama ini kan yang berbeda di kita malaikat tahu itu karena sebelum manusia sudah ada makhluk di muka bumi siapa makhluknya yang mereka itu membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah di muka bumi pertanyaannya kalau seandainya itu yang menjadi pandasan ucapan malaikat nah itu sesuatu yang bersifat pasti apa tidak itu kan hanya analisa ya analisa itu 100% apa tidak benarannya jadi kalau sesuatu yang belum 100% itu gak usah dipercayai itu hanya pengiringan opini ya karena dalam ya dalam usul fikir itu nanti ada yang namanya yakin itu 100% kebenaran ilmu itu 100% ada yang namanya worm worm itu tingkat kebenarannya itu 51 sampai 99 itu don prasangka dukaan asumsi itu disitu kalau syak itu 50 50 raku kalau wahm itu agak-agak ya ngarang dia itu 1 sampai 49 kalau jahl jahl itu 0 kalau jahl merokap itu minus dia nah makanya iblis itu ketika mengatakan saya lebih baik daripada dia ya Allah sesungguhnya engkau kita akan lakukan dari dari api dan dia dari tanah pertanyaannya yang lebih baik itu api atau tanah yang lebih baik tanah jadi nanti ingatkan yang bagus kalau api itu atomnya berapa isinya kalau tanah itu berapa dan tanah itu ulama mengatakan tanah itu menumbuhkan kalau api itu menghujurkan maka tanah lebih baik dibandingkan api nah kalau kita pakai timbangan yang tadi ucapan iblis kalau dia mengatakan dia lebih baik karena diciptakan dari api dan adam dari tanah kalau kita masukkan ke yakin mon syab waham jahal atau jahal merokap masuknya di mana dia jahal merokap jadi iblis itu bodoh kuadrat jadi statement yang dia buat dengan fakta makanya hoax pertama kali terjadi iblis dia yang buat tapi iblis begitu dia yang penting bikin opini dulu kenapa dia tidak mau sujud bikin opini dulu walaupun opininya itu gak ada dasarnya makanya orang yang yang punya ilmu bodoh kuadrat orang itu ngomong begitu makanya semua bentuk kejahiliaan nanti kalau kita kaji lebih dalam semua kembali kepada iblis semua jahilia ya di al-quran itu ada empat jahilia ada tabaruj al-jahilia ada hukum jahilia kemudian ada ghon jahilia satu lagi ada hamiyah al-jahilia fanatisme jahilia dan semuanya kembali ke iblis nah begitu nah seandainya malaikat mengatakan manusia akan berperusakan disebabkan oleh adanya makhluk sebelum manusia yang sudah berperusakan itu kalau kita bimbang makanya apa berarti makanya kemana ya minimal terbon dia gak bisa ke ilmu nah mustahil mereka itu ngomong dengan gol itu mustahil nah dia mengatakan oh manusia itu karena dari tanah padahal kan karakternya begini nah itu pun bukan ilmu itu hanya bond nah pendapat yang roje sebetulnya Allah itu memberitakan malaikat ya sesungguhnya aku akan menjadikan halifah di buka bumi yang nanti ya sebagian mereka itu akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah baru disahut oleh malaikat ya Allah kenapa engkau membuat makhluk yang akan nah terus mana ayatnya nah gak usah disebutkan jadi Al-Quran itu saking ringkasnya sesuatu yang bisa dipahami tidak usah disebutkan makanya kalau sampai ada pengulangan di Al-Quran berhenti disitu itu pada ilmu besar karena yang tidak harus disebutkan di Al-Quran tidak disebutkan nah kok ada yang diulang jelas gak ada pengulangan nah sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah kalian maka mereka bersujud kecuali ikhlas dia enggan menyembahkan diri dan termasuk semua orang yang yang Allah suruh untuk sujud siapa malaikat nah iblis itu termasuk malaikat apa bukan nah yang Allah boleh ditanginkan malaikat iblis gak mau sujud nah Allah itu adil apa tidak adil nah kenapa yang disuruh malaikat ya harusnya kan ketika iblis gak mau kan ya bukan gak ada masalah karena itu malaikat nah kecuali iblis merupakan bagian dari malaikat nah jadi adil apa tidak Allah itu adil ya tapi kenapa iblis sampai dihukumi kafir dikara-kara gak mau sujud padahal yang Allah perintahkan malaikat nah ada gak perintah perintah iblis di ayat itu tidak ada nah nanti adanya di ayat yang lain di surat al-arof ya kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa yang menyebabkan kamu yang menghalangimu itu tidak sujud ketika aku perintahkan jadi diperintahkan apa tidak tapi kenapa di al-baqorah tidak disebut perintahnya ya karena surat al-arof itu magia al-baqorah itu madamiya dan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya bisa diulang lagi nah itu kaedah banyak di aturan begitu ya makanya kalau kita tidak memahami itu nah cuman bukan itu bahasan kita itu lama kita cuman bahas ayatnya saja ya teorinya saja kalau kita bahas itu lama ya karena saya bahas satu bab ini di pokor itu sampai perbulan-bulan ya karena kita menetelkan setiap ayatnya jadi kita hanya ambil contoh biar antum bisa memahami Al-Quran nanti seperti nah yang Nabi Adam itu kan Allah subhanahu wa ta'ala nanti tempatkan di surga makanya kita semua itu makhluk surga dan kita di dunia ini di bumi ini ini sekedar hanya mencari bekal saja untuk mudik kembali nanti insyaAllah nah kalau benar ya mudiknya ke surga kalau salah tenang makanya mudik itu momen yang sangat membahagiakan tapi kalau mudiknya salah alamat tau kisah Nabi Musa yang mendebat Nabi Adam ya seakan Nabi Musa itu menyalahkan dulu kan engkau sudah hidup di surga tapi gara-gara kesalahanmu itu ya akhirnya kamu dikeluarkan dan termasuk kami anak keturunanmu itu juga tidak bisa tinggal di surga coba kalau kamu dulu tidak melakukan kesalahan pasti sampai sekarang kita tinggal di surga nah apa kata Nabi Adam ya apakah aku bisa merubah takdir yang sudah ditetapkan sebelum aku dipintakan dari mana dalilnya Nabi Adam itu kau tahu kalau takdirnya itu tinggalnya tidak di surga walaupun awalnya tidak di surga ini ya kan Allah mengatakan pada malaikat ini sebelum dipintakan Nabi Adam ya sesungguhnya aku akan menjadikan khalifa di muka bumi siapa khalifanya musya Adam dan kekuanannya jadi tempatnya dimana manusia itu jadi sejak awal tujuan penciptaannya dipini makanya ketika Nabi Adam ya bantah dengan dalil itu Nabi Musa terdiam dan Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya Adam itu berhasil mengalahkan Musa dalam berdepatan nampaknya dari dunia ya hanya sejak awal subhanahu wa ta'ala kenapa dia awal itu menempatkan Nabi Adam di surga agar kita semua tahu ya agar kita semua tahu kalau tempat kita itu ya di surga jadi sekarang di dunia itu sementara dan Allah akan kembali di surga makanya harus belajar kenapa Nabi Adam itu keluar dari surga ya urusannya makanan ya sudah Allah perintahkan jangan dekati pohon ini tapi karena terberdaya oleh iblis makanya Nabi Adam itu korban hoax pertama karena lagi-lagi sumber hoax itu iblis nah hati-hati karena manusia itu punya potensi untuk terbawa oleh opini yang dibuat oleh iblis-ibblis ini Nabi Adam kemudian makan buah yang Allah larang dan karakter surga itu tidak menerima sesuatu yang haram makanya kalau seseorang makan sesuatu yang haram apa kata Nabi ayyumalahmin nabadamin suhdin fannaru awlatih sesuatu yang tumbuh dari ya daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram makan neraka itu tempat yang layak maksakan kita di dunia jangan mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh ya ayah kita semua Nabi Adam dengan memakan sesuatu yang Allah larang makanya di Al-Baqarah itu dijelaskan tentang makanan yang haram secara darinya kemudian ada darinya itu halal tapi cara memperolehnya contohnya apa di Al-Baqarah nanti riba nah makanya seakan sehariah kuasa itu kenapa munculnya di Al-Baqarah ya di rumah kita ada makanan jadi kita enggak makan itu enggak ada makanan enggak ada makanan dan kita tahu halalannya tapi kenapa enggak kita makan jadi seakan yang halal saja tidak kita makan apalagi yang haram nah itu ruhnya begitu nanti selesai Ramadan itu mengajari kita yang halal saja tidak kita makan karena Allah apalagi yang yang haram jadi harusnya pilpres itu dan yang lain-lain itu setelah Ramadan ya pelosannya itu ya sehingga enggak ada serangan fajar serangan buah itu enggak ada nah yang halal saja yang kita makan itu yang jelas-jelas haram diambil tapi itu harusnya jadi nanti kalau ada ketua KPU ya dari Korea Tersalang nanti kalau kebelosan itu keadaan Ramadan akan ketahuan siapa yang sukses Ramadannya dengan yang tidak jadi disini jadi ada di Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sesuatu yang yang belum terjadi tapi menggunakan isin pastikan ya sesuatu itu pasti akan akan terjadi itu kaitan pertama yang kedua isin menjelaskan sesuatu yang tidak terikat dengan waktu nah disini dijelaskan tentang ya azab dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di tengah mereka dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun atau perjilfah Allah gunakan kata mengazab yang itu sebabnya adalah keberadaan Nabi Muhammad menggunakan fi'il liyuhadhibaun tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan isin yang kaitannya dengan tidak mengazab kaum kata-kata kata-kata kenapa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu hidupnya kan gak lama artinya Nabi Muhammad berada di tengah masyarakat Arab itu itu gak lama karena gak lama berarti sebab Allah tidak mengazab bangsa Arab karena kekafiran mereka disebabkan oleh keberadaan Nabi Muhammad itu terikat dengan waktu terikat dengan waktu karena Nabi Muhammad manusia biasa akan meninggal kalau Nabi Muhammad meninggal maka seakan sudah gak berlaku ayatnya masih berlaku misalnya janji Allah yang ada di ayat ini tapi janji Allah untuk tidak mengazab kaum karena sebab istighfar dia tidak terikat dengan waktu jadi janji Allah ini tidak terikat dengan waktu tertentu akhirnya sampai zaman kita dan sampai zaman nanti sebab Allah tidak mengazab kaum itu karena mereka beristighfar itu tidak terikat dengan waktu makanya bisa dibahami kita agak cepat karena masih banyak dan waktunya sudah menghabis jadi gak bisa terlalu detail kemudian kisah menjawabkan sesuatu yang bersifat asal apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka nah disitu kalau kita belajar pas harap ada suatu yang yang janggal giliran sofat ya mengembangkan sayapnya Allah gunakan isin giliran mengatupkan sayapnya Allah gunakan fi'ir ya bir nah itu kan saya bisa membuat ya berduanya jadi isin bunyinya gimana awalam awalam yaro ila koyri fawqohum sofatin wakoh biudot nah itu dodonya isin atau saya bisa menggunakan dodonya fi'il awalam yaro ila koyri fawqohum yasfufna wajabbirna itu dodonya fi'il tapi ternyata Allah gunakan mengembangkan sayapnya dengan isin tapi menutup sayapnya menggunakan fi'il kenapa karena sifat burung terbang itu ya asalnya apa mengembangkan sayapnya tapi sesekali dibutuhkan ya maka dia akan menutupkan sayapnya makanya penggunaan isin di Al-Quran itu menunjukkan sifat asal ya termasuk nanti dijelaskan di Al-Quran ada ada apakah kamu mendakwahi mereka ataukah kamu diam giliran mendakwahi pakai fi'il giliran diam pakai isin ya nah kenapa diam pakai isin karena sifat dasar manusia itu diam makanya kalau di pojokan sana ada orang sendirian terus ngomong nah itu keluar dari sifat asal jangan gila ngomong sendiri ya karena Al-Quran begitu menggunakan diam sebagai sifat asal manusia maka kalau ada manusia yang sendiri yang kok tidak diam nah keluar dari sifat sifat asal penggabungan izin dan fi'il menunjukkan persifatan yang lebih kuat jadi Allah itu hadih memberi petunjuk dan Allah itu yahdi memberikan petunjuk jadi di Al-Quran Allah gunakan dua itu Allah itu hadih dan Allah itu yahdi misalkan begini orang itu pemarah isim atau fi'il isim nah apakah setiap kali kita lihat dia dia selalu marah nah kan pemarah itu kan gak harus setiap hari marah dia tapi pemarah karakternya orang itu sedang marah nah apakah dia pemarah belum tentu nah kalau saya gabungkan tuh pemarah itu sedang marah jadi aktivitasnya marah wataknya juga pemarah nah itu persifatan yang lebih kuat makanya Allah itu hadih memberi petunjuk dan Allah itu yahdi memberikan petunjuk jadi seakan-akan ya sifatnya Allah itu adalah pemberi petunjuk dan di setiap waktu Allah itu memberikan petunjuk nah tapi Allah gunakan kata yudhil menyesatkan di Al-Quran jadi Allah tidak pernah menggunakan kata isim Allah itu bukan mudhil bukan penyesat Allah itu tapi Allah menyesatkan tapi syaitan itu mudhil dan yudhil syaitan itu penyesat dan menyesatkan tapi Allah itu hanya yudhil tapi bukan mudhil jadi Allah itu bukan penyesat tapi terkadang Allah itu menyesatkan nah nanti memang ada karakter orang-orang yang pantas untuk disesatkan itu ada yang Allah sesatkan itu musrif murtab musrif itu orang yang pelebihan melampaui batas murtab itu orang yang ragu nah melampaui batas seperti apa yang berhak untuk disesatkan dan keraguan seperti apa yang berhak untuk disesatkan nah musrif itu isim murtab itu isim jadi seakan-akan kalau ada orang ya sifat melampaui batas itu melekat pada dirinya kemudian keraguan-keraguan itu melekat pada dirinya maka orang yang seperti ini pantas untuk disesatkan makanya Allah itu ketika menyesatkan seseorang itu memang pantas seorang itu karena sifat yang ada pada dirinya nah kalau syaitan mudhil dan yudhil artinya memang kerjaannya menyesatkan syaitan itu nah ini penggabungan nah perbedaan kalimat yang hanya terdiri dari isim marfuq dan isim ansur jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah kalau jumlah ismiyah itu muktadah dan khobat kalau fi'liyah nanti ada fi'il ada fa'il ada makul ihih nah mustahil ada kalimat kok hanya satu kata nah jelas kalau ada kalimat yang hanya satu kata ada kalimat yang lain yang dihilangkan nah nanti ketika kita ketemu di Al-Quran ada kata yang dia mansub mansub itu fatha maka takdirnya adalah jumlah fi'liyah fi'il terikat dengan waktu kalau dia marfu maka dia tidak terikat dengan waktu karena dia takdirnya isim nah disini Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu apakah sudah datang kepadamu kabar tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia siapa tamunya Nabi Ibrahim para malaykah yang nanti setelah kesini kenangan Nabi Ibrahim ketika malaikat itu masuk kepada Nabi Ibrahim maka mengatakan salama keselamatan Nabi Ibrahim balas juga salamnya malaikat nah pertanyaannya salamnya malaikat menggunakan salaman mansub salamnya Nabi Ibrahim salamun jadi seakan-akan salamnya malaikat itu takdirnya jumlah fi'liyah dan salamnya Nabi Ibrahim takdirnya jumlah ismiyah salamnya malaikat itu terikat dengan waktu salamnya Nabi Ibrahim tidak terikat dengan waktu mana yang lebih baik salamnya malaikat atau Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim makanya nanti seakan-Nabi Ibrahim itu menerapkan ayat wa'idha huyitum fi dahiyyatin fahayyu hi'ahsana minha aurudu saya maksudnya ayat puasa itu puasa apa wajibnya puasa apa mana ada kata Ramadan disitu nah ulama mengatakan itu bukan dalil wajibnya puasa Ramadan itu dalil wajibnya puasa tapi bukan puasa Ramadan karena gak ada kata Ramadan dan ulama mengatakan di awal ya diwajibkan puasa itu bukan puasa Ramadan nanti ada puasa Asyroq dengan puasa tiga hari setiap bulan ya tiga hari setiap bulan yang kita kenal dengan ayam ulbir walaupun ada mengatakan tidak harus ayam ulbir pokoknya tiga hari nah baru yang Ramadan itu nanti syahru Ramadan al-lazhi unzila bihil Qur'an udal linas wabayyinakin minal huda wal qurqan faman syahidaminkum syahra faliasun nah itu dalil puasa Ramadan kalau ya nah terlepas dari puasa Ramadan atau tidak tapi digunakan ayyaman makdudah bukan ayyamun makdudah bedanya apa kalau ayyaman berarti takdir kalimatnya itu jumlah fi'liya kalau ayyamun berarti takdir kalimatnya jumlah ismiah nah kalau jumlah fi'liya dia terikat dengan waktu tidak tetap kalau ismiah tetap nah makanya ketika orang tidak sanggup berpuasa boleh tidak dia tidak puasa boleh ada rukso karena ayyaman tapi seandainya bunyinya ayyamun maka siapapun wajib puasa dalam kondisi apapun sakit safar segala macam wajib puasa tapi Allah gunakan ayyaman itu membuka keluar ya kalau tidak ada udara apa-apa ya puasa tapi karena ayyaman itu dia manso terikat dengan waktu maka orang ketika ada sebab tidak puasa boleh tapi syaratnya apa fa'iddatun amin ayyamin ukhur fa'iddatun bukan fa'iddatan berarti apa hukum kuasa wajib bisa gak dikati dengan yang lain tidak jadi mana kita tahu karena fa'iddatun maka dia marfuk dia terikat dengan isim dan isim tidak terikat dengan waktu yang begitu oke jadi ada beberapa kaedah sebelum kita masuk ke latihan ini adalah latihannya isim menjelaskan sifat yang sesuatu yang pasti kemudian bagaimana kemudian isim menjelaskan sesuatu yang tidak terkait dengan waktu isim menjelaskan sesuatu yang bersifat asal penggabungan isim dan biil menunjukkan persifatan yang lebih kuat kemudian perbedaan kalimat yang hanya tergit dari isim marfuk dan isim manso kalau marfuk berarti dia jumlah isim minyak kalau masuk jumlah latihan latihan sungguh telah beruntung sungguh telah menang orang-orang yang beriman nah telah menang padahal ini nanti surga sebetulnya ketika disebut aflah itu surga nah sudah masuk surga kok belum tapi kok Allah gunakan kata suhu telah beruntung nah sama juga nanti penggunaan biilmadi untuk sesuatu yang belum terjadi itu sifatnya pasti nah yang Allah sifati dengan beruntung itu al-mu'minun bukan al-ladina amanun ya iman itu naik turun ya naik disebabkan yazidu bi-tora ya pertama dengan kata apa wah yang kusbil bilmahsyat dan berkurang karena kemahsyatat nah makanya imannya kita itu tidak ada yang stabil naik turun tapi al-mu'minun itu seakan imannya itu tidak terjadi dengan waktu iman ya yang tetap iman yang pasti yang melekat pada diri seseorang jadi ini bukan sembarangan nah pengen tahu karakter orang yang imannya melakati seperti apa lihat setelahnya al-ladina mi sholatini khosy'un bukan yaksh'un kalau kita baca terjemahnya yaitu orang-orang yang khusut dalam sholatnya Alhamdulillah tadi pagi khusut khusutnya walaupun si isanya tidak seberapa khusut apalagi terawet nah masuk gak kriteria ini ini kan khusut dia isi jadi khusutnya itu tidak terikat dengan waktu jadi karakter orang yang imannya melekat itu adalah orang yang ketika sholat pasti khusut pasti bukan yang karakter khusut nanti gak seberapa nanti khusut lagi nah pakai keja ini saja udah gak masuk kita dan orang-orang yang terhadap sesuatu yang sia-sia mu'adhun dia tinggalkan nah ada sesuatu yang sia-sia ditinggalkan nah sesekali atau selalu dari mana kita tahu tapi mu'adhun bukan yuk ya jangankan yang gak ada manfaatnya yang jelas salah saja kadang-kadang kita kerjakan gak masuk kita itu ya maka karakter orang beriman itu sesuatu yang gak ada manfaatnya langsung tinggal ya kita terhadap sesuatu yang gak ada manfaatnya ya sesekali lah masih nong-nong-nong disitu gak masuk ya waladinaum li zakati fa'ilun bukan ya fa'alun waladinaum li furujihim hafidun bukan ya fa'alun jadi sebetulnya harusnya kalau kita ya mu'hasabah kita itu gak masuk di ayat ini tapi karena kita belajar terjemah merasa oh ya gak apa-apa lah yang penting iman itu pasti beruntung kita itu nah ternyata ayatnya bukan untuk kita kenapa karena kualitas iman kita gak masuk dari mana kita tahu buktinya sholatnya ya ya sya'ul saja untung-untungan makanya yang bisa seseorang yang kehilangan barang kemudian datang ke iman ma'am hanifah ya tolong wahai iman ya beritahukan ya dimana barang itu sholat malam kalau pengen tahu itu sholat malam pasti ketemu barang yang hilang itu nah kemudian nanti ketika dia mau sholat malam beneran ketemu barangnya oh iya gitu akhirnya ditanya kan ketika pagi itu gimana barangnya ketemu ketemu alhamdulillah hebat engkau nah sholat malam gak gak jadi syaitan itu gak akan ridho makanya ketika orang sholat ya itu sesuatu yang dibilang itu pasti akan dimunculkan itu mengurangi khusuhan nah sering kan kita begitu oke ya jadi pahami itu jadi nanti kalau alamu minun itu imannya tidak dekat dengan waktu ngeletak ya itu orang yang khusyuknya tidak dekat dengan waktu ya itu orang yang ketika ada sia-sia ditinggalkan gak pakai pandang buruk ya zakatnya pasti dan menjaga kemaluan ya bukan kadang-kadang menjaganya selalu gitu nah ini sebab tadi ya sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab kaum itu karena istighfar tapi sebab Allah membinasakan kaum itu karena kebalinan istighfar seperti apa yang menjadi penyebab terhalangnya agap Allah nah Allah gunakan wahum yastafirun bisa jadi kita semua sudah kena atap kalau mustafirun berarti istighfar yang pasti yang balka tidak dekat dengan waktu dan itu perah makanya saking Allah itu maha ya rohman maha rohim maka selama masih ada masyarakat yang beristighfar walaupun istighfarnya itu hanya fi fi'il bukan isim itu sudah ketuk menjadi penyebab Allah tidak turunkan nah tapi kalau ke dolimah lihat wama kunna muhlikil kuro illa wa ahluha golimun bukan ya golimun seandainya bunyi ayatnya illa wa ahluha ya golimun ya siapa di dalam kita yang tidak berbuat golim maka seandainya bunyi ayatnya ya golimun pasti kita semua sudah terkena asa tapi disini golimun kegoliman yang dia melekat yang tidak tegak dengan waktu dan itu pasti makanya Nabi Muhammad ketika mengirim surat ke Raja Persia di serobat di sobek-sobek dan doakan Nabi Muhammad semoga Allah merobat-robek kekuasaannya kemudian ketika Nabi Muhammad mengirim surat ke Kaisar tapi Kaisar itu mengaku itu Nabi Muhammad walaupun dia tidak terima karena takut kehilangan kekuasaan jadi sekelas Kaisar Romawi itu rela menggadaikan keimanannya agar terus lanjut kejabatannya Kaisar Romawi dia tahu Nabi Muhammad Nabi tapi ketika dia memilih beriman pasti akan diturunkan dia jadi dia dari kejabatannya itu jadi ternyata sudah ada contoh di zaman sebelumnya walaupun menggual iman yang penting tetap bertahan Nabi Muhammad mengatakan karena dia tidak merobat surat nabi Nabi Muhammad mengatakan selama dia bisa berbuat adil maka Allah akan pertahankan kekuasaan nah makanya nanti Romawi baru hancur itu di zaman khalifah Romar itu ketika kebolimannya sudah luar biasa makanya kalau keboliman itu setengah-setengah itu belum saatnya makanya Allah gunakan keboliman yang sudah melekat kuat nah saat itu terjadi nah itu layak untuk dihancurkan dan Romawi kehancurannya begitu makanya nanti sampai ketika sudah ya tidak ada keadilan di masyarakat Romawi ya termasuk yang di Mesir itu Allah makanya kenapa Islam mudah sekali menanggungkan Romawi lah orang rakyatnya saja sudah keras sama penguasannya ketika itu jadi muslimin masuk ke negeri Romawi itu dipersilakan rakyatnya karena mereka sudah gerak dengan penguasannya termasuk masuk ke Mesir jadi muslimin masuk ke Mesir itu sama masyarakat Mesir dipersiapkan ya karena penguasa ketika itu hanya mengerup ya semua kekayaan rakyat tapi dibolimi rakyatnya nah kalau sudah dolimnya itu maksimal nah begitu makanya kalau keboliman belum maksimal itu lama ya keboliman yang tidak maksimal itu hanya lama maka sekalian yang maksimal maka antum pilihannya ada dua antum mau ya mengalami keboliman yang maksimal lagi cepat berakhir atau antum rela dengan keboliman yang tidak maksimal dan itu lama ini yang mana kira-kira ya pilihannya hanya itu karena penyayatnya pakai dolimu bukan yang lainnya berimu makanya sebuah kekuasaan itu baru akan hancur kalau kebolimannya maksimal maka silakan ya dukung keboliman maksimal itu dan tidak akan lama lagi jadi grafiknya begitu kalau misalkan ya sampai ditip ini nah misalkan dolim dolim nah pilihannya kalau sudah di tengah ini antum antum doakan untuk kembali ke sini lagi atau lanjutkan ke atas tapi intinya muslimin itu selalu lapang dada ya ketika tuhalimannya menurun ya alhamdulillah ketika semakin meningkat alhamdulillah juga karena sebentar lagi pasti akan lanjut ya begitu tapi intinya disini rahmat Allah begitu luar biasa jadi Allah tidak mengazab kaum ya disebabkan oleh istighfar walaupun istighfarnya fi'ir tapi Allah baru mengazab kaum disebabkan keboliman kalau kebolimannya sudah sampai ya tahap isim nah Nabi Muhammad menafikan namanya kuliah ilka firun ini sebetulnya ayat yang bekas tapi lembut dari mana lembutnya kafir kok lembut itu non muslimnya lembut itu nah ini gak paham ayat ini karena kuliah yuhal kafirun itu walaupun ada ketegasan tapi dia mengandung unsur kelembutan nah itu nanti ada perangkat yang lain tapi intinya disini Nabi Muhammad mengatakan aku tidak akan menyembah apa yang kalian cembah menggunakan apa fi'il a'budu la'a'budu wala'antum abidu nama abud dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang cembah menggunakan i isim wala'ana abidu ma'abadum menggunakan isim wala'antum abidu nama'atum menggunakan isim jadi Nabi Muhammad menafikan dirinya tidak menyembah sesembahnya orang kafir menggunakan isim dan fi'il tapi menafikan penyembahan orang kafir terhadap sesembahannya Muhammad menggunakan isim dan duanya mana yang lebih kuat penafiannya isim dan fi'il atau isim dan duanya nah tapi keedahannya isim dan fi'il itu lebih kuat jadi Nabi Muhammad itu sudah tidak ada peluang lagi untuk menyembah sesembah orang kafir karena Nabi Muhammad menafikan dengan isim dan menafikan dengan penyembahan nah mungkin tidak orang kafir itu akan berima mungkin apa tidak kenapa mungkin jadi walaupun pada saat itu kekafiran mereka itu melekat tapi masih ada peluang mereka untuk keluar dari kekafiran karena Allah gunakan dua-duanya isim seandainya Allah gunakan isim dan fi'il maka tidak ada peluang makanya ayat ini itu masih membuka ya pintu selebar-lebarnya terhadap orang-orang tabel untuk masuk ke dalam agama Islam tapi memberikan keterangan kalau Nabi Muhammad itu sudah tidak ada kemungkinan untuk masuk ke dalam agama mereka ini kan asbab nuzulnya ditawari ya gantian ibadah yaudah kami kami nanti menyembah rohmu nanti kami menyembah rohkan ngatak intinya begitu dan itu kalau diberta dengan berbagai macam perangkat masih banyak cuma kita hanya pakai itu nah ini terakhir Nabi Yaakub Nabi Yaakub ketika ditinggalkan oleh Nabi Yusuf ya tahu gak Nabi Yusuf itu kalau Nabi Yusuf itu gak dimakan selingkala dari mana tahunya ya karena mustahil meninggal Nabi Yusuf kan mimpinya itu sudah diceritakan pada ayahnya dan arti dari mimpinya itu kan nanti Nabi Yusuf akan jadi Nabi yang semua saudaranya akan sujud pada Nabi Yusuf dan belum terjadi dan pelajaran juga dari Nabi Yusuf ya kepada orang tua kalau khawatir terhadap sesuatu itu gak usah diungkapkan pada anak yang tidak baik ya karena alasan itu akan dijadikan anak sebagai darim kan saya khawatir nanti Yusuf itu dimakan serigala nah itu kan jadi ide bagi anak-anaknya kan nah tapi intinya begitu Nabi Yaakob ketika ditinggal anaknya itu sampai nangis di luar biasa sampai matanya buka matanya katara sebab katara itu apa sebabnya apa Nabi Yaakob sampai kehidangan penglihatannya yaakob Minal khusni wahu khali jadi kesedihan bercampur kemarahan ya makanya silahkan diteliti ada gak kaitan orang yang matanya katarak itu dengan kesedihan yang pencampur dadar ini kan kesedihan yang ditahan di dalam dadarnya tapi marah terhadap anaknya itu kemudian menyebabkan wabiyadhan aina minaluh nah itu kalau gak salah ada dokter mesri yang meneliti itu nah nanti obatnya apa mencium bagi Yusuf gak tau apakah penciuman itu nanti bisa gak pake operasi katarak antun kalau setampan Yusuf itu bahkan bau keringatnya itu penyembuhkan katarak masalahnya antun tidak setampan Yusuf ya gimana sabarnya Nabi Yaakob faso barun jamil bukan faso barun berarti jumlah ismi apa filia ismi apa filia ismi ya jadi kesabaran yang melekat tidak dekat dengan waktu sabarnya Nabi Yaakob itu begitu ya faso barun jamil bukan faso barun jamil oke abdollah kumarotan talak itu dua kali faimsa kun bima'ruf maka setelah itu ya pegang dengan cara yang ma'ruf awtasrihun bi'esa atau lepas dengan cara yang pahit kenapa bunyi ayatnya faimsa kun tidak faim sa'kan awtasrihun tidak tasri tasrihan kenapa berarti kalau faimsa kun bima'ruf kalau kalian pegangi dari kalian itu maka pegangi selamanya kalau kalian lepas maka dia akan lepas selamanya kenapa karena talaknya tinggal satu lagi abdollah kumarotan berarti sudah terjadi talak dua kali maka pilihan setelah yang dua itu faimsa kun bima'ruf pegangi selamanya awtasrihun bi'esa kalau dilepas pasti lepas selamanya ya seandainya bunyi faimsa kan bima'ruf maka masih membuka peluang untuk untuk rujuk lagi tapi kalau faimsa ya awtasriyah berarti sudah kesempatan terakhir nah yang terakhir faidalahidum laladhinaka faruf wa barbari'om maka apabila kalian ketemu dengan orang kafir penggal penggal lahirnya nah ini kalau orang hanya baca kata per kata ya ketemu orang kafir di jalan langsung penggal nah benar apa tidak kenapa salah sebagai bi'ilnya ya gimana bi'ilnya nah itu bunyi ayatnya falbor ba'aryakob bukan falbor bu'aryakob seandainya bunyi ayatnya falbor bu'aryakob maka dimanapun ketemu orang kafir kita penggal kepalanya tapi kalau falbor bar'aryakob karena manso berarti seakan-akan takdirnya jumlah bi'ilnya dan dia terikat dengan waktu tertentu kapan waktunya ketika perang jadi beda harapan beda makna nah kenapa Umar tadi tidak memberikan bagian untuk ya mu'alafah bulukum karena bunyi ayatnya fari rotan minallah bukan fari rotun minallah bedanya apa kalau fari rotun maka tidak bisa diotak-atik dalam setiap waktu yang berharapkan itu tapi kalau fari rotan manso berarti yang elapan itu berikan dengan waktu ketika dalam kondisi tertentu tidak harus semuanya diberikan karena elapan kolongan itu boleh beberapa kolongan tidak diberikan nah makanya khalifah Umar ketika membuat dua bijakan itu karena beliau paham punya ayatnya dan tidak merupakan sebetul makanya jadi fari rotan bukan fari rotun nah orang liberal sekarang bahasa Arab aja gak bisa kemudian mengatakan al-Quran ini gak benar dia bikin kesimpulan untuk direvisi segalanya ya otak ingat yang direvisi ya masuk nanti di surah al-fatihah menggunakan fi'il karena nikmat Allah itu tidak tetap tapi terus tapi siapa itu jadi karakter Yahudi ini al-mahbub isim atau fi'il isim ya maka dimanapun ketemu Yahudi pasti pantas untuk dimurkahi mereka itu jadi sifat ya kemurkaan bagi orang-orang Yahudi itu bersifat al-mahbub alaihim ya bukan orang-orang yang dimurkahi dimurkahi siapa nah nanti ada kaedah ketika tidak disebutkan siapa yang memurkahi maka akan semuanya memurkahi dan semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu ada ada faedahnya dan faedah itu tidak lepas dan tiga yang pertama intifar manfaat yang kedua iartibar pelajaran yang ketiga iartibar usia dan yang menarik ya perkataan Syekh Hasan Waladidu mengatakan kenapa ada orang Yahudi ya Yahudi itu usia dimasukkan penciptaan Yahudi itu kayak penciptaan babi kayak penciptaan iblis adanya hanya ujian gak ada manfaat sama sekali nah nah Al-Bolin juga berat orang tersesat ya sesatnya seperti apa ya isim juga jadi seakan orang Nasrani ya tapi tidak semua orang Yahudi itu tidak baik kapan orang Yahudi itu baik kalau meninggalkan agama Yahudi tidak semua orang Nasrani itu baik ya enggak baik tapi akhirnya baik ketika mereka mau meninggalkan agama Nasrani ya kita minta adalah Al-Maghub Alayhib tidak seperti Al-Maghub Alayhib dan tidak seperti Awalih ya orang-orang yang dimurkai tapi murkainya itu melekat dan tersesat sesatnya itu melekat ya ya kita ingin seperti Abdullah bin Salah walaupun awalnya Yahudi tapi akhirnya masuk agama Islam masuk dalam Al-Maghub tidak karena tidak meletak ya ada orang Nasrani awalnya Abu Dhali tapi ketika dia keluar dari Nasrani maka tidak lagi masuk ke ke dia ayat itu ya mungkin dan masih banyak lagi di Al-Quran yang mungkin makanya Udah Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa bukan lillah dinah yatakur tapi lillah takin oke silahkan dikaji bahasa alam Amma yata selalu tentang apa mereka saling bertanya-tanya ya tentang hari kiamat dan dan pertanyaan disitu kan pakai fiil makanya terus tidak tetap tapi nanti akan muncul pertanyaan terus tapi hasilnya apa Al-Ladihun Fihi ya 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 pasti akan khilat muhtalifun tetap itu jadi pertanyaannya tadi ya dia tidak tetap ya karena fiil dan terus akan tertaruhi tapi hasilnya sama pasti akan berbeda ada yang berjaya ada yang yang tidak oke baik ada pertanyaan iya yang tujuh ada acara ya iya makanya biar sedikit aja tadi agak sedikit aget gitu tapi yang menjelaskan serata mobil ini artinya kita kalau mau didivisikan tidak masuk sama saling kayak gitu gila-gila kira-kira ada gak peluang yang lain yang kita uplah selamat selain itu karena saya pernah baca ada yang bilang ketika menjelaskan kamal sore salah satu imam kalau kalian mau tahu amal sore itu lihat al-muminun dari 1 sampai 11 artinya kalau kita melihat itu kita susah untuk berbuat amal sore gila-gila bagaimana langsung jadi kalau kita lihat di surat minum tadi makanya iman itu jarang di Al-Quran menggunakan izin kebanyakan iman di Al-Quran itu menggunakan fi'il karena karakter iman itu bertambah dan berkurang makanya orang yang imannya bisa stabil tadi itu itu berat yaitu karakter orang yang khususnya stabil kemudian penjagaan terhadap hal-hal yang tidak baik stabil nah tapi nanti ada gak peluang buat kita nah itu ada ayat di surat Al-An'am al-ladhina amanu walam yalbisu imanahum bihulmin wula'ika lahumul amlu wahum muhtadun dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduan imannya dengan keholiman maka bagi mereka keamanan wahum muhtadun dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan sahabat langsung bergerak ketika dengar ayat itu wahai rasulullah siapakah diantara kita yang tidak berbuat keholiman kemudian nabi mengatakan ya apakah kalian tidak mendengar perkataan seorang mbah soleh luqman inna syirqat lagulmun azim sesungguhnya syirqat itu adalah keholiman yang besar nah jadi seakan ketika orang itu ya beriman tapi tidak mencampur adukan imannya dengan keholiman berupa kesyirikan maka pasti dia dia aman aman dalam artian ya pastilah masuk surga pasti masuk surga saya bilang ya bukan pasti tidak masuk surga pasti masuk surga nah bagaimana kalau orang itu beriman tapi mencampur adukan imannya tidak dengan syirqat tapi keholiman yang baik nah maka dari sisi masuk surganya dia sudah aman tapi masih membuka peluang akan mencampurkan merata makanya nanti kadar keamanan itu punya kaitan dengan kadar keimanan kalau keimanannya itu murni tidak tercampur sedikit pun dengan keholiman baik itu keholiman berupa kesyirikan atau keholiman yang lain maka pasti surga makanya tadi kan kod afla halmu minum itu pasti ya cuma iman yang malah katakan nah tapi orang yang beriman mencampur adukan dengan keholiman nah nanti sisi ketidakamanan itu berbanding lurus dengan keholiman yang dia lakukan semakin banyak keholimannya maka semakin ya sedikit keimanannya ya sedikit keamanannya makanya kalau orang beriman tapi tidak berbuat kesyirikan maka ulama mengatakan al-aman al-mutlak bagi dia keamanan yang yang mutlak tapi bagi orang yang beriman tapi dia tidak melakukan kesyirikan tapi melakukan keholiman yang lain bagi dia yang mutlak ul-aman ya jadi keamanan yang mutlak secara umum bukan ketika aman al-mutlak kali ini mutlak bel-aman ya sekedar keamanan ya tapi intinya insyaallah ketika kita beriman ya ketika kita beriman kemudian kita berperkisirikan pasti akan masuk surda nah ada pun peluang untuk masuk neraka nah Allah masih sangat longgar ya inna allaha ya lah layakfir layakfir al-tabbi wayakfir madun nadhal galim yasya sungguh Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik tapi mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang dikendali ya walaupun belum ada jaminan keamanan kita tidak mampir tapi masih ada peluang Allah itu mengampuni dosa-dosa itu jadi intinya ya cukuplah menjadi penyemangat bagi kita kalau kita itu sudah Allah jamin masuk surga dengan keimanan walaupun peluang untuk masuk neraka itu masih ada maka agar kita mendapatkan keamanan yang mutlak bukan sekedar keamanan maka sebisa mungkin hindari keholiman hindari keholiman ya ya jadi intinya berat sampai level itu itu makanya sahabat nafi yang dijamin masuk surga itu kan enggak ya dalam artian umum iya tapi kalau perorangan itu kan enggak semua ya kecuali yang level keimanannya tadi udah stabil begitu ya cuman kita mengharap ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai motivasi kita ya untuk terus meningkatkan keimanan ya sehingga walaupun bukan kod aflah tapi insya Allah nanti kita termasuk orang yang muflihun kalau kod aflah itu udah dijamin ya jauh-jauh hari tapi muflihun itu kapan nanti kalau sudah kejadian ya oke baik satu lagi ya Pak alaikum silahkan satu lagi ya 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 jadi awalnya bahwa aku orang itu dengan bahasa Arab iya dan saat itu maka saya sendiri kembali kepada bahasa Arab untuk padahal saya coba melihat kondisi orang Arab di mana orang siarhan dan yang lainnya menolak apa yang sampai cuman ke-2 ketika halifah kumah yang dengan dari simpulat besar adalah kami paham paham ini sehingga yang harusnya dilakukan itu menjadi judul ini artinya kalau saya diberi apalagi ya semua orang Arab sendiri tidak paham dengan bahasa Arab orang Arab yang raman sekarang atau dulu ya artinya sepanjang jamannya umur pun begitu ada bakar tapi umur yang berjaya jadi bakar di bahasa Quran itu juga orang Arab sendiri tidak terlalu baik dipahami gitu jadi para sahabat nanti kan untuk memahami Al-Quran kemampuan bahasa Arab itu baru menjadi syarat dia menjadi mujtahid hanya satu syarat walaupun nanti ada syarat-syarat yang lain artinya untuk menjadi mujtahid tidak sekedar bisa bahasa Arab nanti banyak perangkatnya makanya tidak semua sahabat nabi itu mujtahid bahkan sekelas abu itu bukan mujtahid makanya para mujtahid di kalangan para sahabat itu sekitar keluhan lebih lah apanya nah termasuk gulafa ar-ashidun itu semuanya adalah mujtahid nah orang-orang Arab itu sangat paham Al-Quran semuanya paham secara umum tapi nanti yang berkaitan dengan hukum ini kan walaupun dipahami semua sahabat kan paham tadi keputusan pelifah umat menggunakan kata nah masalahnya sudah pas apa tidak kebijakan itu dilaksanakan walaupun artinya semua tahu itu terbuka peluang untuk tidak diberikan tapi apakah sudah pas atau tidak nah keputusan itu itu setelah Khalifah Abu Bakar meninggal jadi itu kan kebijakan di zaman Khalifah Umar dan di zaman Khalifah Abu Bakar yang menentukan ya Khalifah Abu Bakar ya walaupun nanti ada tim shuroh tapi ketika shuroh itu tidak menghasilkan sebuah keputusan maka keputusan tertinggi itu ada di di Khalifah ya Khalifah makanya ya standar kemimpinan di Al-Quran itu pemimpin itu harus punya hurian kemerdekaan untuk memutuskan pilihan makanya selalu ketika shuroh tidak ketemu ya tidak ketemu pilihan Khalifahnya memutuskan nah akan sulit ketika pemimpinnya tidak punya kemerdekaan untuk menentukan makanya di Islam selalu begitu jadi kalau nanti secara umum mereka paham tapi kalau untuk masalah hukum masalah hukum nah ini tidak semua bisa mengambil kesimpulan hukum ya hanya orang-orang yang levelnya mujtahid yang bisa mengambil kesimpulan hukum termasuk para sahabat ya termasuk para sahabat tapi kalau peluang itu mereka tahu ada tapi kalau sampai membuat kebidakan dengan itu nah itu nanti tidak tidak semua orang bisa membuat terima kasih jadi kita cukupkan sampai sini juga beda terhadap perukuran insyaallah kejadian akan kita laksanakan setiap hari Sabtu selama Rombardal ini jadi bagi Bapak Ibu jangan terkesih hati kalau ada istilah-istilah bahasa Arab tadi ikuti saja dulu karena ini lebih global ya jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua belajar bahasa Arab lebih tegur lagi baik Bapak Ibu mengingatkan kembali soal jam 9 ada kajian bersama Quran dengan pesanjian dokter Sabini ini kan informasi dan kajian dan ini kita tutup dengan doang di para turun masjid berhormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh